jangan dikasih makan saya sayang banget sekarang bukan ngomongin tentang ini dan papi sekarang dan sasaran kamu pambus yuk cepet cepet ini jalan yang sepi baru kita cekan sama mobil lu sekalian tadi itu menyebut nama anda saya mau ke rumah sakit sekarang halo semuanya selamat datang kembali di channel doa movie di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas alur cerita film sinetron lawas yang berjudul tersanjung episode 11 dan agar tidak menimbulkan pemborosan kata langsung saja kita menuju ke alur ceritanya di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Bobby dan papinya yang tengah sarapan sembari berbincang-bincang di sini Bobby masih saja membicarakan soal indah di depan papinya namun papinya yang mungkin sudah muak mendengarnya ia pun lantas menasehati Bobby untuk melupakan itu semua lantaran kini ia juga sudah memiliki seorang istri yaitu Mia namun Bobby merasa jika kebahagiaannya selama ini masih belum sempurna lantaran hingga kini ia masih belum dikaruniai seorang anak dan kalian masih muda rambut capek atau hamil juga bagi kondisi ekonomi sekarang namanya sekarang dia pasti akan lunus setelah itu Bobby pun menghampiri Mia yang terlihat masih tidur Bobby juga terlihat jutek kepada Mia namun saat Mia memberitahu Bobby jika kini ia sedang hamil Bobby pun lantas terlihat kegirangan hingga ia pun juga memberitahukan kabar baik ini kepada papinya Pak Suryo pun lantas memberikan ucapan selamat kepada anaknya namun saat Bobby mendengar jika papinya pernah mendapatkan kutukan dari indah kalau ia tidak bakalan mempunyai cucu Bobby pun lantas terlihat shock sekarang bukan ngomongin tentang ini ibu dan papi sekarang pipi pipi hingga kemudian papinya pun menceritakan tentang kutukan indah kepada papinya saat itu namun Pak Suryo berpesan agar Bobby tidak memikirkan lagi tentang hal itu setibanya di kantor Bobby pun mendengar dua orang karyawannya yang membicarakan tentang kutukan seorang wanita yang telah disakiti lantas hal itu pun membuat Bobby semakin kepikiran terus-menerus tentang kutukan itu itu sangat berbahaya sekali hidup harus tak lama berselang terlihat salah satu karyawan Bobby yang melaporkan hasil dari psikotest tentang perekrutan karyawan baru dan karena nilai tertinggi adalah ramah maka Bobby pun lantas memanggil ramah untuk ke ruangannya dan ternyata saya benar disini awalnya Bobby telah menerima ramah sebagai kepala personalia namun setelah ia mendapatkan telepon dari mertuanya jika beliau sudah mendapatkan seseorang untuk menempati posisi itu Bobby pun hanya bisa menuruti apa kata mertuanya yang notabene adalah pemilik dari perusahaan itu yang akhirnya Bobby pun batal untuk menerima ramah sebagai kepala personalia hingga ia pun lantas meminta maaf kepada ramah Ella yang mengira ramah telah diterima kerja ia pun langsung memberikan selamat kepadanya namun setelah ramah menjelaskan semuanya Ella pun hanya bisa menasehati ramah agar ia tetap semangat dan tidak putus asa setelah itu terlihat seorang pria gondrong yang berada di dalam mobil disini ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bobby karena gara-gara Bobby ia dipercat dari perusahaan oleh Pak Hartawan dan orang itu adalah Jeffrey ia adalah keponakan dari Pak Hartawan yang dimana ia masih menyimpan dendam kepada Bobby tak lama berselang Jeffrey pun terlihat mendatangi kantor Bobby ia pun berpura-pura meminta maaf kepada Bobby atas kesalahannya Jeffrey juga memohon kepada Bobby agar surat pemecatan Jeffrey dibatalkan lantas Bobby menjelaskan jika yang mengeluarkan surat pemecatan Jeffrey adalah omnya sendiri yaitu Pak Hartawan namun Jeffrey meminta tolong kepada Bobby untuk membujuk Pak Hartawan supaya beliau membatalkan surat pemecatan kepada Jeffrey saya mau minta sendiri tapi menurut saya dan disela-sela pembicaraan mereka papi Bobby pun menelpon ia mengabari jika saat ini Mia mengalami pendarahan berat mendengar itu Bobby pun langsung shock hingga ia pun lantas berpamitan kepada Jeffrey untuk segera menyusul Mia ke rumah sakit terus dan saat Bobby memacu mobilnya ia pun lantas dikejar oleh rombongan anak buah Jeffrey yang hendak mencelakainya hingga saat di tempat yang sepi mereka pun lantas mencegat Bobby dan langsung menyerangnya dan saat Bobby hendak ditusuk oleh salah satu dari mereka tiba-tiba Rama datang untuk menolong Bobby hingga terjadilah perkelahian di antara mereka dan setelah mereka semua kabur Bobby pun lantas berterima kasih kepada Rama karena ia telah menyelamatkan nyawanya tak lama berselang Rama dihampiri oleh Bram ia adalah orang yang pernah ditolong Rama saat malam itu saat ia hampir dibunuh oleh sekawanan orang Bram pun lantas mengajak Rama untuk diantarnya pulang di tengah perjalanan mereka berdua pun berbincang-bincang hingga mereka berdua pun terlihat semakin akrab layaknya seorang sahabat di sisi lain terlihat Bobby yang telah sampai di rumah sakit dan saat mendengar jika Mia keguguran Bobby dan Mia pun hanya bisa menangis sembari meratapi nasib yang telah mereka alami saat ini dan di saat yang bersamaan Bobby pun dihantui oleh sosok indah yang tiba-tiba muncul di hadapannya sembari mengatakan jika ia akan selamanya mengutuk Bobby agar ia tidak pernah memiliki keturunan Bobby pun terlihat semakin stres dan seperti orang gila hingga papi dan mertuanya pun lantas menenangkannya dan di saat yang bersamaan Bobby pun menceritakan jika saat ia hendak kemari ia sempat akan dicelakai oleh sekawanan orang namun untungnya ia ditolong oleh ramah di sisi lain anak buah Jeffrey pun melaporkan atas kegagalannya mencelakai Bobby lantaran ia ditolong oleh seseorang yang tak lain orang itu adalah ramah saya sendiri akan menghabisi kamu saat malam harinya ramah pun menceritakan kepada indah tentang kejadian tadi pagi saat ia menolong Bobby di sini indah pun justru marah-marah kepada ramah lantaran ia mengkhawatirkan akan keselamatannya lalu ramah pun meyakinkan indah jika tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya hingga akhirnya mereka berdua pun berpelukan dan film pun bersambung sekian dulu alur cerita film dari kita mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya jika kalian penasaran ikuti terus doa movie jangan lupa like komen share dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati